Di bulan September ini kita merayakan satu tahun kerjasama kami dengan Transmarang. Kami juga melakukan penata tanganan dengan pihak Transmarang untuk lebih memperkuat lagi kerjasama kami, di mana mungkin ke depannya kita akan mengadakan inovasi-inovasi untuk lebih mengwujudkan Semarang sebagai kota smart city. Kami mengapresiasi kerobosan-kerobosan yang dilakukan oleh teman-teman DLP, jadi termasuk BUP, dengan merayakan anniversary dalam tahun pertama dengan OU antara BRT dan BUP. Perjalanan BRT ini luar biasa. Hari ini kita akan melakukan parade bersama Pak Handy, di mana nanti acaranya, puncaknya adalah dengan adanya vending machine untuk mempermudah masyarakat Semarang dalam melakukan pembayaran online dan juga dalam pengisian kartu BRT. Terima kasih balik, ada dua kursi balik yang di sini terkembaraan dari belakang dan juga kemarang. Terima kasih balik, ada dua kursi balik yang di sini terkembaraan dari belakang dan juga kemarang. Terima kasih, mungkin kalau misalkan pakai ekes kan kita harus ribet buka dompet dan lainnya. Pakai digital ini apalagi pakai gopay, selain murah, hemat, kita juga nggak perlu lagi buka-buka dompet. Vending machine adalah fasilitas yang diberikan gopay, di hari ini ada dua halte yang sedang dibangun. Dengan vending machine ini ada sebuah services atau pelayan pada masyarakat yang jauh lebih baik. Kami melihat upaya gopay untuk bisa melengkapi cashless di kota Semarang ini komitmennya sangat tinggi. Mulai dari transaksinya, beberapa alternatif promosi, dia itu membangkitkan minat masyarakat untuk kemudian tertarik memakai BRT.